Pemirsa peringatan Hari Lansia Nasional ke-27 tahun diperingati oleh Pemkot Pontianak dengan memberikan bantuan sosial kepada 75 orang perwakilan lansia di halaman kantor Dinsos Kota Pontianak. Peringatan tahun ini mengambil tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Sebanyak 25 orang perwakilan lansia menerima bantuan sosial dari pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial Kota Pontianak, rupa sembako dan uang tunai. Sesuai persyaratan dari Dinas Kesehatan, kategori lansia adalah berumur di atas 60 tahun. Beli Kota Pontianak mengatakan lansia sudah banyak berjasa kepada bangsa. Di Kota Pontianak sendiri terdapat 67.193 jiwa lansia yang tersebar di enam kecamatan. Total sebanyak 75 orang lansia yang kurang mampu mendapat bantuan. Dan di Kota Pontianak, ini Dinas Sosial Kota Pontianak menyelenggarakan kegiatan peringatan. Ini dalam rangka memetuk ini untuk kita jadikan kepedulian kita, pemerintah dan masyarakat, terutama generasi muda juga, untuk peduli kepada para lansia. Kenapa? Karena para lansia ini orang-orang tua kita yang telah berjasa untuk kehidupan, peradaban dan kemajuan bangsa. Total lansia kita sebenarnya yang ada di PKI tadi kan 2.600. Namun karena memang anggaran kita sangat terbantas, jadi kita memang memilih yang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, yang hidupnya sendiri, yang kita beri bantuan hari ini sebanyak 72 orang, yaitu 40 yang perempuan, 35 laki-laki. Karena memang lansia perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan bantuan ini kita berikan berupa bantuan serendam, kemudian bantuan pangan itu support dari pulau, dan ada bantuan uang tunai dari bakal. Lansia sangat bangga sekali dapat menghormatkan, dan kami yang melakukan kami itu yang kenyataan di masyarakat. Kami tidak merasa lansia, karena semangat tetap terawat diri, kita tidak bisa mengikuti usia kita lanjut, teman-teman tanggungan lanjut, dan selamat menikmati dengan kesehatan kita. Jadi yang saya peribadi, saya lakukan setiap bulan, ikut olahraga, senam, pemelesaian kesehatan, yaitu gula darah, kolesterol, asam murah, dan lain-lain lainnya. Dari Pontianak, Barlian Pasore, AINews melaporkan.